Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya teman-temanku dan sahabatku? Hari ini, Mbak Mi sudah habis. Ya, hari pagi saya terlalu sibuk tidak kesempatan live ya. Nah, halo teman-temanku dan saya cintain dan saya selalu doa Anda semua sehat selalu semoga tetap Tuhan kasih kita murah rezeki. Halo teman-teman, hari ini saya mau ada cerita. Sering ya namanya? Sharing itu ada cerita yang saya alamin sendiri. Sekarang saya mau kasih teman-teman tahu semuanya. Sebelum teman-teman coba dibagikan dulu ya. Nanti saya bisa tahu semuanya. Nah, saya tadi sekarang jam berapa? Udah jam setengah dua. Jadi, kita udah selesai nanti saya mau jalan-jalan kemana aja. Oke? Ya, teman-teman saya ada berita yang baru untuk Anda semuanya. Anda pasti penasalan ya. Nah, ya boleh saya. Udah sebentar lagi ya, saya ngomong ya. Sampai 500-an ya? Nah, 500-an orang. Jadi bisa di-share. Jadi sampai 500 penonton. Semuanya saya mau bilangin semuanya. Jadi orang penasalan selalu tanya saya. Ya, itu kan. Oke? Saya mau kata-kata. Saya kan cipeng jauh di-share. Jadi orang yang saya kong-kong ingin tahu semuanya. Supaya itu itu juga luar biasa ya. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Tanggal 21 ya. Bulan 5. Ya. Bulan yang... Kalau bagian saya sih kayaknya sedikit tidak beruntung ya. Kurang beruntung. Kurang beruntung. Tapi bisnis dan usaha tetap beruntung ya. Tapi bagian bagi diri saya kurang beruntung sedikit ya. Mbak Mi sudah habis ya? Iya. Mbak Mi sudah habis. Dan sekarang kita baru ada waktu untuk live ya. Lagi sebentar. Tadi pagi nggak sempat karena rame banget. Iya. Biasa sih saya mau review tentang makanan sekitar. Mau review tentang Mbak Mi. Iya. Oke. Wah, udah 500 orang ya? Oke. Sudah 500. Oke, teman-teman. Anda bisnis sudah tahu. Coba foto saya yang ada itu. Yang sering beri. Foto-foto yang sering pakai yang banyak-banyak itu. Oke, teman-teman. Banyak orang tanya saya. Kenapa saya punya karungnya di mana? Saya kan pakai 1, 2, 3, kadang-kadang 4 ya. Oke, teman-teman. Ini saya mau kasih. Ini yang sudah lewat. Sebenarnya sebelum doa hali ya. Tak ya. Lembaran ya. Sebelum doa hali lembaran. Saya kan lagi sini lagi perai. Dari perai, saya kebetulan mau dipijit, defleksi lah ya. Di Hayamburu. Di Hayamburu. Saya naik mobil. Pas saya pakai karung biasa yang tiga itu. Terus ini saya mau kasih tahu. Batu saya turun mobil. Pas sinta sama istri saya kebancoran. Saya mau defleksi dulu. Itu saya bilangin. Akhirnya saya turun. Saya mau kunci mobil saya. Saya kebetulan lihatnya ada mobil saya. Kan taruhnya begini. Matanya saya lihat sana. Langsung saya nak tahu tuh. Ada naik motor langsung jamlet karung saya tiga-tiga semuanya. Di hilang semuanya. Waktu dia jamlet saya itu saya masih bingung siapa itu. Jadi ambil tapi ini jatuh ya. Ini, ini, ini. Apa namanya? Reliantinnya jatuh sama dua. Satu lagi yang batunya tiga itu jatuh. Dan ini juga jatuh. Dan gelang saya, apa yang karung saya tiga di jamlet sama dia. Dia cuma hanya sendiri. Waktu itu bilang macet, enak macet ya. Langsung cepat dan sepi. Ya tapi saya pun tidak pernah marah dia. Dan saya tidak pernah, apa ya, sakit hati. Enggak, saya angkap aja ini buang sial. Buang sial juga. Itu maksud ini pengalaman untuk saya. Pelajaran juga. Ya pelajaran untuk saya. Tapi saya mau berikan teman hati-hati. Sekarang mungkin agak itu. Ya. Jatuh, jamletan. Hati-hatilah ya. Kalau naik mobil atau turun mobil. Mau tas pun hati-hati. Lihat kiri-kanan dulu sebelum itu. Ya mungkin saya terlalu pede atau apa. Saya tidak pakai. Biasa saya kan pakai jaket. Saya tidak, saya pikir di dalam mobil. Kayak keluar langsung di jamlet begitu. Tidak. Tapi saya pun tidak marah dia. Saya pun tidak pernah sumpah dia. Tidak. Saya juga anggap, oh, udah lah. Ini mungkin orang ini kebutuhan duit atau apa. Mungkin dia, keluarganya sakit atau apa. Saya lelahkan kasih dia. Enggak, kelihatan. Ini yang kayak begini ya. Yang kayak begini semua ya. Ini yang saya sering pakai. Yang ini. Jadi yang kecil. Jadi yang kecil. Kedua sama ketiga. Ini hilang. Ya, ini bukan saya apa. Saya cuma titip pesan teman-teman. Kalau turun mobil sekarang. Pakai tas dan pegang tas, pegang handphone hati-hati. Ada yang bilang. Wah, jadi Pak Loncat masih tidak ditakutin orang. Eh, masa kena jamret. Iya, posisinya di Hayamuruh dan sepi. Di Hayamuruh di jalanan. Dia bukan lampau ya. Dia jamret aja begini. Dan ternyata di daerah sana memang suka terjadi. Saya tanya tukang Pakai katanya tuh. Waktu di sini sering terjadi katanya. Sering terjadi. Tapi saya tidak masalah lah. Ini saya kasih dia. Cuma saya itu habis sampai 60 juta ya. Tiga biji karung yang gede-gede itu. Tapi begini, saya pun tidak. Saya terjadi, udahlah lah. Kita mau lapor siapa. Sama juga kan udah pergi. Jadi mau lapor pun susah juga ya. Jadi pelajaran lah. Untuk pelajaran saya. Saya semua bilangin suatu teman-teman dan sahabat saya semuanya. Jangan Anda seperti saya lagi. Kalau bisa, pas keluar mobil hati-hati. Kiri kanan kita lihat dulu. Kalau ada motor yang diam atau apa kita hati. Tapi dia sih bukan incer saya. Pas saya memang udah jamnya, waktunya apas. Memang udah harus mau terjadi. Tapi saya cuma begini. Saya cuma begini. Oke. Yang teman-teman ya memang saya tidak mau tahu. Mungkin dia lihat video ini. Masih ingat kamu jamlet saya. Kalau dia nonton. Kalau dia nonton itu tidak masalah. Saya begini, dude itu hampir ada 60 juta. Bukan dude ya. Itu emas saya kalau dijual semuanya. Ya itu bisa untuk kamu modal. Ya kamu mau kerja apa. Tapi harus kamu tobat lah. Tobat ya. Jangan buat sekali lagi. Hari ini kamu lolos. Mungkin dua kali dan tiga kali. Mungkin kamu tidak bisa lolos. Sayang dan anak istri kamu semuanya. Kalau kamu masih tetap begitu. Ya mungkin manusia itu. Itu apa ya. Pasti ada apasnya. Ada hukum karmanya. Ada hukum karmanya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton